Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman bagaimana cara membuat forum diskusi online di website e-learning yang kita pakai. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Baik, yang pertama kita lakukan adalah tentunya masuk ke dalam mata kuliah yang kita ampuh. Di mana forum diskusi itu akan kita buat. Ini kita sudah masuk ke mata kuliah ilmu latihan yang kemarin kita gunakan. Apa yang akan kita lakukan? Ya, jangan lupa sebelum kita melakukan editing di dalam ruang kelas kita ini, selalu untuk mengklik tombol hijau yang ada di pojok kanan ini. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti ini, maka kita dalam posisi bisa melakukan editing terhadap ruang kelas atau mata kuliah yang kita ampuh. Baik, di sini akan saya contohkan bagaimana cara kita membuat forum diskusi online di website e-learning yang kita gunakan. Misalkan pada topik keempat ini, kita akan melakukan diskusi online. Kita ambil contoh, misal pada topik keempat ini, kita buat temanya adalah masyarakat dan politik. Oke, nah ini topik pertemuan keempat. Di sini, contohnya misalkan kita akan mengisi dengan diskusi online dengan mahasiswa kita. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? Caranya adalah kita klik add an activity or resource yang seperti biasa. Kita klik ini. Nah, yang kita pilih adalah aktivitas yang kita pilih adalah forum. Ya, Bapak Ibu. Ini ada banyak sekali pilihan aktivitas. Maka kita pilih forum. Klik. Lalu, ketik klik add. Nah, maka kita sudah masuk ke ruangan untuk merancang ruang diskusi ini. Pertama, kita isikan judul dari diskusi ini. Misalkan begini. Pada video sebelumnya, saya sudah jelaskan. Misalkan pada mata kuliah ini atau mata pelajaran ini, kita memiliki beberapa kelas. Ada kelas A, B, C, dan seterusnya. Nah, di sini saya mencompokkan ada dua kelas. Saya ingin memisahkan antara kelas A dan kelas B melakukan diskusinya. Nah, oleh karenanya saya kasih judul di sini. diskusi, ya, kutip dua, masyarakat dan politik. Saya kasih gelam kurung kelas A. Ya. Seperti ini. Lalu, di deskripsinya, kita jelaskanlah apa yang harus dilakukan oleh si mahasiswa kita di dalam diskusi ini. Dan bagaimana aturannya, kapan waktunya, silahkan kita buat deskripsinya. Ambil contoh, saya buat deskripsinya begini. Diskusi mengenai masyarakat dan politik untuk kelas A. Diskusi dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 14.00 sampai pukul 16.00 WIB. Dan seterusnya. apapun deskripsinya yang kita jelaskan. Kemudian, jangan lupa kita centang kotak ini untuk membuat agar deskripsi ini muncul di halaman depan. Nah, tipe forumnya, ini ada banyak pilihan. Ya, ada banyak pilihan. Tapi kita, dalam hal ini saya contohkan adalah standar forum for general use. Bapak-Ibu boleh memilih single simple discussion Atau each person first one discussion. QMF forum, standar forum displayed in block-like format. Dan terakhir, standar forum for general use. Nanti Bapak-Ibu bisa mencobanya, masing-masing bagaimana bentuknya. Nah, dalam hal ini saya contohkan hanya adalah ambil yang standar forum. Ya, klik. Lalu, di sini ada banyak pilihan, pengaturan-pengaturan. Nanti Bapak-Ibu bisa memilih contohnya attachment. Ya, di sini peserta diskusi boleh mengirimkan attachment berupa gambarkah, atau filekah, atau berapa, apapun itu. Kita persilahkan. Tapi ini ada syaratnya. Ya, misalkan ukuran yang boleh di-upload, misalkan berapa. Ya, ada 1 MB. Dari mulai 10 KB sampai 20 MB. Misalkan kita batasi cuma 1 MB. Ada berapa banyak yang boleh di-upload? Ya, seterusnya. Ya, ini adalah aturan-aturan standar yang ada di sini. Kita boleh menggunakan ini, atau kita bisa membuat pilihan-pilihan tersendiri. Ya, namun yang terpenting yang ingin saya tunjukkan adalah di sini. Kita klik Restrict Access artinya. Di sini kita batasin bahwa forum ini, untuk yang diskusi kelompok ini, hanya boleh diisi, dilakukan oleh kelompok A. Nah, ini kita pilih di sini. Maka kita pilih Restrict Access. Kemudian kita klik Add Restriction. Nah, kita ambil group. Lalu kita pilih. Misalkan ini adalah group untuk kelas A. Oke. Nah, setelah itu kita... Oh iya, tadi sebelumnya. Ya. Ya, ini sudah kita set semuanya. Jadi, sudah siap. Dan lalu kita klik Save and Return to Course. Klik. Nah, ini sudah muncul di halaman depan. Nah, kalau kita mau kelas B juga punya, kita tinggal mengklik ini. Kita terus klik Duplicate. Nah, ini sudah ada kopiannya. Kita tinggal ubah saja settingannya. Lalu kita ganti di sini menjadi kelas B. Ini juga menjadi kelas B. Misalkan. Nah, terus tanggalnya barangkali kita mau ubah juga. Ini diadakan tanggal 9 Oktober, misalkan. Ya. Kemudian, nah di sini yang terpenting adalah Restrict Access-nya. Kita langsung ganti dari kelas A menjadi kelas B. Jadi, forum ini hanya untuk kelas B. Artinya, nah ini sudah terpisah dua. Kelas A dan kelas B. Jadi, yang ada di kelas A, ini hanya menjawab di sebelah sini saja. Dan dia tidak akan bisa masuk ke yang ada di kelas B. Ya. Nah, sekarang apa berikutnya yang mau kita lakukan adalah kita klik di sini. Ya, jadi yang tadi kita baru membuat rumah diskusi, forumnya saja. Belum kemudian kita memberikan isu apa yang akan didiskusikan. Ya. Nah, maka sampai di sini. Kita klik, ini sudah masuk. Lalu kita klik Add New Discussion Topic. Klik. Nah, lalu kita beri judul. Misalkan di sini, politik dan perempuan. Misalkan. Ya. Oke. Nah, kita beri di sini penjelasan. Apa yang akan diskusikan. Misalkan begini. Bagaimana pendapat saudara tentang peran politik perempuan di Indonesia dan bagaimana perempuan harus bersikap terhadap berpolitikan di Indonesia. Salah seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mau menambahkan file, misalkan ada artikel jurnal yang bisa dibaca oleh mahasiswa atau kita inginkan agar artikel itu yang menjadi berdiskusi. Bisa kita upload di sini. Ya. Nah, lalu kita di sini ada tenggak waktu. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita misalkan membatasi waktunya itu adalah pada tanggal 18 Oktober pukul 14. Ya. Misalkan kita bikin ini pukul 14. Dan berakhir pada pukul 16. Ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita batas, kita atur waktunya ini, maka langsung kita host to forum. Ya. Nah, ini sudah ada satu tema yang akan didiskusikan. Kita bisa menambahkan tema yang lain. Ya. Jika klik Add New Discussion Topic, misalkan kita buat di sini. Ya. Misalkan diterbitnya keterlibatan generasi muda dalam politik. Sekarang kita kasih pertanyaan di sini. Kemukakan pendapat saudara tentang keterlibatan generasi muda dalam politik di Indonesia. Misalkan begitu ya. Nah, untuk waktunya juga kita buat. Misalkan begini. Dan berakhir pada jam nanti pukul 16. Nah, ini sekarang sudah ada dua topik yang akan didiskusikan pada tema masyarakat dan politik. Nah, sekarang bagaimana caranya ini berlangsung. Begitu kita coba masuk, kita contohkan masuk sebagai mahasiswa. Ya. Ini saya sudah login sebagai mahasiswa. Ya. Ini saya posisinya sebagai mahasiswa sekarang. Ya. Sebagai mahasiswa. Bukan sebab ini pada posisi mahasiswa. Ya. Ini saya karena saya tergabung di kelas A maka yang nyala hanya ada di kelas A. Sementara yang di kelas B itu tidak bisa saya klik karena saya bukan masuk menjadi siswa di kelas B. Oke. Jadi langsung saya langsung ini dia tadi. Ya. Ini tadi forum diskusinya. Terlihat di sini. Ya. Terlihat di sini diskusi masyarakat dan politik kelas A. Ada dua posting. Ada dua hal yang akan didiskusikan. Saya klik ini. terlihat di sini ada topik politik dan perempuan keterlibatan di sini dan politik. Misal saya pertama ingin membuka ini. Saya baca ini ya. Bagaimana pendapat saudara tentang peran politik perempuan di Indonesia dan bagaimana perempuan harus bersuka pada politikan di Indonesia. maka saya ingin mengumpulkan pendapat saya sebagai mahasiswa di kelas ini. Caranya bagaimana? Tinggal saya klik reply ya. Lalu saya berikan pendapat. Ya. Menurut saya peran perempuan peran perempuan dalam terpolitikan di Indonesia sudah cukup baik. Ini terbukti dari banyaknya perempuan yang sudah berkiprah di dunia politik. Misalkan seperti itu. Misalkan seperti itu. Lalu jika lo saya punya file yang bisa saya upload atau bukti-bukti yang lain bisa juga saya upload di sini. Kalau tidak saya langsung klik post to forum. Ya. Maka ini pendapat saya tentang ini sudah saya tomforkan. Ya. Nah. Sekarang kita lihat pada sisi guru atau dosen apa bagaimana hasil dari diskusi ini. saya kembali ke sini. Misalkan. Ya. Saya akan cek apakah diskusi berlangsung. Saya buka. Lalu saya lihat di sini ada satu reply. Ya. Saya buka. Kolejit perempuan. Nah. Di sini sudah ada seorang mahasiswa yang menjawab. Nah. Saya sebagai dosen juga bisa mengomentari lagi pendapat dia ini. Dan ataupun kawan-kawan yang lain akan juga untuk mengomentari pendapat si temannya ini. Ya. Misal. Saya melas ini. Saya melas saja begini. Pendapat yang cukup. Misal begitu saja. Ya. Lalu klik post to forum. dan sudah ada di sini. Nah. Di sisi mahasiswa nanti juga dia bisa melihat bagaimana pendapatnya itu sudah dibalas. Nah. Begitu seterusnya ya. Dari seluruh peserta yang kita batasi maka ini berlangsung selama dua jam yang kita tentukan maka akan berlangsunglah diskusi ini secara aktif ya. Di dalam forum ini. Nah. Ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingganya perkulihan ini akan menjadi semakin menarik dan membuat penggunaan apa namanya penggunaan e-learning ini bisa semakin efektif dan berdaya jumlah. Oke. Baik. Baik. Demikian pemamparan saya sedikit tentang bagaimana cara kita membuat forum diskusi di e-learning. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.